Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita tukang tikung disini di edisi main MotoGP 20 dan di edisi kali ini kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda nih ya kita akan coba balap di Misano World Circuit Marco Simoncelli karena besok akan ada race disitu dan pembalapnya kalau di Misano yaudah lah ya the one and only, the goat, the doctor Valentino Rossi kali ini kita akan balapannya 7 lap dan fuel consumption sama tirenya kita realistik oke dan difficulty nya ya kita pake ekstrim pokoknya hari ini kita akan ekstrim-ekstriman dan gak pake kualifikasi kita langsung balap jadi kita start paling belakang oke dan sebelum kita mulai gue mau ingetin kalau lu mau nikung bareng terus kalau lu mau nikung terus bareng sama kita disini jangan lupa di klik di subscribe di like dan di komen kalau lu punya request-an ya ini starting grid-nya depan ada Mark Marquez yang dipayungin sama mbak-mbak berotot yang mukanya mirip Mark Marquez kita milih ban dulu ban belakang kita pake kita pake heart aja untuk belakang deh kayaknya ya terus untuk ban depan kayaknya medium ya jadi kita depan medium belakangnya heart dan ya sudah kayaknya sih oh iya bensin bensinnya kita kasih 9,5 lap karena kita balapan 7 lap dari paling belakang apakah kita bisa menang? tungguin aja terus stay tune terus pantangin terus pokoknya ya jangan kemana-mana jangan lupa di like comment and subscribe jangan lupa itu itu wajib banget loh kalau lu mau apa ya ngeliat video-video terus kayak gini jangan lupa di like di comment and di subscribe oke ini adalah 2 4 lap ya bisa lihat kita start paling belakang Bang Oci oke mudah-mudahan kita bisa menang 7 lap difficulty extreme fuel and tire consumptionnya realistic jadi ya ya ini susah banget ya oke kita siap-siap start dulu tar dulu nih tar dulu ini stick kenapa nih? tar dulu tar dulu aduh aduh ini stick kenapa ini ya? aduh aduh bentar 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 aduh ini stick kenapa nih? coba ah ya aduh ketinggalan aduh 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 baru memulainya udah ketinggalan bro gimana ini bro aduh bro kita udah ketinggalan baru memulai ini ya tapi no problem lah ya kemudahan kita bisa nyusul ya terus sekarang ada di peringkat terakhir dan yang depan entah ada di mana kita coba kejar aja ya PCS 3 kita settingan pake PCS 3 terus anti-wheelie 3 engine brake system 4 dan power kita pake 2 jadi agak boros sedikit oke mari kita kejar yang ada di depan tapi paling belakang soalnya 9 detik ben 9 detik aduh 9 detik kita ketinggalan di Misano pake Rossi 9 detik never underestimate Valentino Rossi never underestimate Valentino Rossi oke ini kita udah sampe di tipungan ke 9 turn 9 di tipungan 10 yang waktu itu Marques jatuh pas nyugutin Rossi ini space sector dan ngomong-ngomong soal lebih sama nih ya ini sebenernya circuitnya nih di reverse jadi sebelumnya tuh layoutnya gak gini jadi udah di reverse demi keamanan tapi 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 ayo 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 ya kita udah bisa 4 detik sisa 5 detik ke peringkat 21 karena itu paling belakang jadi sticknya error sticknya error gak mau digas sticknya gitu gitu oke kita coba kejar si breadbinder kita coba kejar breadbinder tadi sih terakhir breadbinder ya hikungan 1, lap kedua masih 5 lap lagi, masih panjang mudah-mudahan kita bisa menang guys oke kita coba kejar binder hikungan 3 dan ini sirkutnya asik banget, sirkutnya klasik sirkut jadi gak terlalu banyak banking dan banyak tikungan-tikungan double apex tikungan-tikungan cepet jadi mirip-mirip sama silverstone yang ada di inggris oh demar kita sekarang kita ragat kayaknya binder udah maju 3 detik lagi ke peringkat 21 come on guys tadi sticknya error ya gak apa-apa sih ya namanya valentino rossi namanya valentino rossi jadi mau start dari mana juga ya pastinya finishnya terbaik jadi udah 2,6 detik lagi ke depan di depan kita ada siapa tadi? kitarabat ya kitarabat kemarin kitarabat kemarin dan gue udah nurunin powernya powernya pake power 1 karena ini grup touringannya udah keliatan di depan dan ini difficultynya ekstrim ya ini difficultynya ekstrim fasto slap mark marquez berapa kita? lap time kita boom! fasto slap valentino rossi 1,3,2,8,3,6 depan kita titor abat dan rombongan touring yang lainnya mari kita susun satu-satu hehehe one step at a time masih di lap 3 dari 7 1,2 hehehe hehehe Alex pinggir 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 3 ya dapet 3 udah dapet 3 lapan belas lagi hehehe lapan belas lagi yang harus kita susun depan kita ada peko banaya kita coba sedetikan sama peko banaya ini tinggungannya juga tricky hati-hati lainnya harusnya lu pilih lainnya yang lebar jangan lain dalem ya karena itu baru nanti peko udah kita susun depan ada polis pargaru ambil dari dalem weeeee eee gila rossi boss rossi ga ada obatnya ya memang ya ga masalah ga masalah susul lagi kita udah di 15 dapet 1 point kalo finish 15 ya tapi engga target kita menang apakah kita bisa menang hahaha kita coba susul lagi masih 14 pembalap lagi harus kita susul weh masih agak banyak engga sih dikit 14 wey jalan Mir ngelangin aja deh wih ada jalan Zarko di depan wih diii gawat 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 juga itu Mir ya gawat juga ya lap 4 dari 7 kita di 14 sekarang 0,4 ke depan oke fastest lap kita lagi rossi boss gila lo the good the greatest of all times 9 kali juara dunia ya jadi jangan pernah lo anggap remen yaki-yaki satu kita susul lagi tadi zon zarko nakagami iiii dapet oh engga hahaha iiii dapet boss sekali gua maaf ya terus engga dikit ga masalah ya malum lah udah tua ya kan jadi kadang suka suka refleksnya suka telat gitu loh agak lebar tapi ya udahlah ya biarin kita coba kejar AM di depan ya AM ya Alex Marquez bukan anggur merah Alex Marquez ya AM itu Alex Marquez bukan anggur merah oke hahaha udah ada perikat 11 10 pembalap lagi ini harus kita susul supaya jadi perikat 1 dapet cakep banget memang Alex Marquez kita nyusulin depan ada Jack Miller dan Danilo Petru di tengokin nengok kaget lo ya udah sampe sini aja Rossi nya ya kaget hahaha kaget deh boss ga usah kaget boss nih Rossi boss jangan kaget oke depan Petrucci ambil dari dalem aaah sedikit shortcut tapi yaudahlah gapapa kalo crutch lo iyaaaah ngelebar dong adu speed nih kita adu speed sama P4 hahaha ya hati boss Yamaha tuh mesinnya kenceng kenceng sih tapi yaa agak ringkih juga di sisi di real times nya ya di real hidupan nyata mesin Yamaha lagi agak ringkih nih men jadi yaa berhubungi nih game jadi udah kita gak sekolah ya peremdolnya gak kita udah di perikat 7 sekarang depan kita ada Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli gue dari gue dari sepang international circuit racing team yang katanya sih katanya musim depan tuh Rossi mau pindah kesitu gitu loh tapi bener-beneran sih gak ya kita coba susul Quartararo dulu jadi masih di lab 5 dari 7 difficulty extreme yang kita start paling belakang aaah dan tadi sticknya juga sempat error oke satu-satu dapet Quartararo oke kita kejar Morbidelli sekarang yaa speed stream dikit goyang-goyang colong angin kayak main road race wiii lu bayangin tuh tadi barusan nikum 280 280 nikum hahaha kalo ban lo bukan Michelin yang spek GP udah nyublang kemana tau kali kayaknya ya hahaha kita di perikat 4 sekarang depan kita ada Dovi barusan kita juga ada susul finales jadi we are the top Yamaha now depan kita Dovi kita coba kejar Dovi wiii agak ngelebar but it's okay aaah kena garis hijau no problem gak nampil gain apa-apa ya oke tikungan pertama kanan terus agak banting kiri aaah terus ke kanan lagi dan ini emang perlu agility yang cukup tinggi nih disini nih jadi first sectornya dari sano ini ini tikungan double apex tikungan keempat led ke enam dari tujuh kita di perikat 4 sekarang depan ada Dovizioso terus depannya ada Alex Rins dan Mark Makes Mark Makes yang gak ada ahlak hehehe hehehe hampir 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 waduh bahaya juga Dovi dia nge-rem kayak gitu ya move under braking lu kalo di F1 kena penalti men kayak gitu men move under braking jadi kalo lo braking lo braking aja gak usah gerak kira ke kanan gitu loh yaaah kita di perikat 3 depan kita ada Alex Rins mari kita kejar mari kita kejar Suzuki ini GSX R GSX double AR sorry kita juga lumayan suka sama motornya tapi yaa gak se ini Yamaha sih kayaknya kita cukup suka sama GSX AR tapi kita lebih suka Yamaha wey goyang wey eee eee seke wede dialangin dong maunya apa colok 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 aaah last corner last corner kita diperingat 2 1 lap lagi 1 lap lagi 1 lap lagi 1 lap lagi depan kita ada Mark Marquez fastest lap Valentino Rossi lagi bosku 1 3 2 5 gila gila gak ada obat ini namanya Oci ya gak ada obatnya Mak Oci gak ada obatnya gak ada obatnya gue kasih tau aja ya depan kita ada Mark Marquez nih tikungan 4 double apex nama tikungannya Ryu 4 5 eeeet banting kiri terus high speed di ujungnya hairpin jadi harus agak-agak tricky loh mainin eee break position gue gimana nanti ya depan masih Marquez ini seru banget tuh ya kayak gini ya kita tadi start paling belakang sticknya error sekarang udah ada perikat gue aja mungkin karena ya emang Rossi begitu bos Rossi tuh begitu kalo balap hati hati loh kita coba kejar Marquez kita coba kejar Marquez ini the fastest sector of the circuit ini V4 biasanya disini tuh ngapain sih goyang-goyang gitu ya hehehe suka kadang-kadang emang nih amang cash nih eee dapet bosku ooo ambil dalem 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 eee 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 jangan kasih dalem pepetin keluarin guang eee eee last corner last corner guys last corner eee 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 rossi bu gua bilang juga apa jangan pernah ngeremehin valentino rossi yaudah start paling belakang difficulty extreme terus stick kita tadi error tapi bisa menang juga kan eee 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 jangan pernah meremehkan valentino rossi meskipun dia bisa dibilang udah tua tapi experience is the best teacher friend okay experience is the best teacher so anyway hahaha mudah-mudahan lo semua terhibur sama video tukang tipung di edisi kali ini jangan lupa di like, di comment, and di subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya kalo lo pengen dapet terus update-update video MotoGP20 kayak gini dari kita so thank you and bye-bye grazie 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 valentino rossi the GOAT the greatest of all time